Intro Sebaik-baik contoh adalah Rasulullah SAW Beliau adalah manusia rahmatan lil'alamin Bagaimana beliau begitu peka peduli dengan kesulitan penderitaan orang Awal dari sifat kasih sayang ini adalah bagi manusia adalah kepekaan Merasa berat, merasakan derita orang lapa, derita orang miskin, derita orang sakit Tanpa kepekaan di hati ini kita tidak bisa berbuat baik Dan kepekaan melihat derita ini bukan hanya kepada orang Islam saja Kepada yang tidak beragama Islam, kepada binatang sekalipun pepohonan Ada rasa di sini Kepekaan terhadap derita, kesulitan, kesusahan orang lain Dan yang kedua adalah bagaimana orang memiliki sifat rahman dan rahim ini Pada manusia adalah ketika dia sangat menginginkan Melihat orang yang belum mengenal agama ingin dapat hidayah Melihat orang yang tergelincir ingin dia bisa tobat Melihat orang yang belum paham ingin memberi tahu Melihat orang yang lupa dan lalai ingin membuat ingat Dan yang terakhir yang membuat seseorang memiliki sifat indah ini adalah action Jadi tidak hanya peka, tidak hanya peduli tapi berbuat Dia mau meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya agar bisa menolong orang lain Hilang kesulitan, hilang derita orang, hilang kepahitan orang dengan perjuangan dirinya Kepada yang non-Islam, kepada pohon, binatang, makhluk-makhluk Allah Tebarkanlah rahmatan di alamin Saudaraku sekalian, indahnya hidup Justru ketika kita peka, peduli dan mau berbuat yang terbaik untuk sesama Lillahi ta'ala Semoga Allah yang maha melihat Semoga Allah yang maha menatap Mengharuniakan kepada kita sifat penuh kasih sayang Yang ikhlas dan istiqomah Amin ya Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh